Assalamualaikum sahabat-sahabat semester legend, salam sehat sejahtera untuk kalian yang suka dengerin kisah-kisah yang ada di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam naungan Allah SWT, dan semoga rizki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, amin. Perjalanan hidup Nabi Yusuf adalah kisah yang penuh dengan cobaan, kesabaran, dan kemenangan atas penderitaan. Dari seorang anak yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, hingga menjadi pemimpin yang bijaksana di Mesir, kisah ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengampunan, dan keyakinan bahwa rencana Allah selalu memiliki hikmah yang mendalam. Dalam episode kali ini akan menggambarkan bagaimana Yusuf menghadapi kehidupan baru sebagai budak di rumah Potifar, dan bagaimana ujian serta tantangan membentuk masa depannya. Sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kamu selalu mendapatkan konten-konten yang baik dan bermanfaat. Dengan subscribe kamu bisa menambah pengetahuan setiap kali ada video baru. Dukung channel ini agar kita terus berbagi kebaikan bersama. Terima kasih. Part 2 Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Yusuf dibawa oleh kafilah ke Mesir, sebuah negeri yang jauh dari tempat asalnya. Di pasar budak Yusuf yang masih muda dan tampan menarik perhatian banyak pembeli. Pada akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir bernama Potifar, seorang kepala pengawal raja. Meskipun Yusuf dijual sebagai budak, Allah selalu bersamanya. Dan di rumah Potifar, Yusuf menunjukkan kebijaksanaan dan kejujuran yang luar biasa. Setelah dibawa ke rumah Potifar, Yusuf mulai bekerja sebagai pelayan. Namun karena kecerdasan, ketekunan, dan sifatnya yang jujur, Yusuf segera mendapatkan kepercayaan penuh dari Potifar. Yusuf diberikan tanggung jawab atas seluruh urusan rumah tangga Potifar. Meskipun dia berada di negeri asing dan dalam status sebagai budak, Yusuf menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seseorang yang sangat diandalkan. Kecerdasan dan ketampanan Yusuf menarik perhatian istri Potifar. Wanita itu mencoba menggoda Yusuf, namun Yusuf yang selalu setia kepada Allah menolak dengan tegas. Merasa tersinggung dan marah, istri Potifar kemudian memfitnah Yusuf, mengatakan bahwa Yusuf telah mencoba mendekatinya secara tidak pantas. Potifar, yang tidak mengetahui kebenaran, memercayai istrinya, dan memerintahkan agar Yusuf dipenjarakan. Setelah difitnah oleh istri Potifar, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun diperlakukan tidak adil, Yusuf tetap berserah diri kepada Allah dan tidak pernah kehilangan keimanannya. Di dalam penjara, Yusuf kembali menunjukkan kepribadian yang baik, hingga dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur para tahanan lainnya. Selama di penjara, Yusuf juga mulai mendapatkan penglihatan yang lebih dalam melalui mimpi-mimpinya, yang kelak akan menjadi kunci pembebasannya. Meskipun Yusuf menghadapi banyak ujian, kesabaran dan keimanannya menjadi contoh keteguhan hati yang luar biasa. Selanjutnya, kisah akan berfokus pada bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi para tahanan lainnya, yang akhirnya membawa Yusuf ke hadapan Raja Mesir dan mengubah nasibnya selamanya. Meskipun Yusuf berada di dalam penjara, Allah terus memberkati dan melindunginya. Di dalam penjara, Yusuf menjadi seorang yang dihormati oleh para tahanan lainnya karena kebijaksanaan dan ketenangannya. Kepala penjara bahkan mempercayakan Yusuf untuk mengurus berbagai urusan di penjara. Kehadiran Yusuf memberikan cahaya di tempat yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan. Suatu hari, dua orang tahanan mendatangi Yusuf. Mereka adalah pelayan Raja, seorang tukang roti dan seorang juru minum. Keduanya mengalami mimpi yang aneh dan merasa gelisah, tidak tahu apa arti dari mimpi-mimpi mereka. Tukang roti bermimpi bahwa dia membawa tiga keranjang roti di kepalanya, tetapi burung-burung datang dan memakan roti tersebut. Sedangkan juru minum bermimpi bahwa dia memeras anggur dari tiga tandan anggur ke dalam cawan Raja dan memberikannya kepada Raja. Dengan izin Allah, Yusuf mampu menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Yusuf mengatakan kepada juru minum bahwa mimpinya adalah kabar baik, bahwa dalam tiga hari dia akan dikembalikan ke posisinya sebagai pelayan Raja. Namun, bagi tukang roti, Yusuf menyampaikan kabar buruk. Dalam tiga hari, dia akan dieksekusi dan tubuhnya akan digantung sehingga burung-burung memakan dagingnya. Yusuf meminta juru minum untuk mengingatnya dan menceritakan keadaannya kepada Raja ketika dia bebas. Tiga hari kemudian, seperti yang ditafsirkan Yusuf, mimpi-mimpi tersebut menjadi kenyataan. Juru minum kembali ke istana dan melanjutkan tugasnya sebagai pelayan Raja, sementara tukang roti dihukum mati. Meskipun Yusuf meminta juru minum untuk mengingatnya, dia lupa akan Yusuf dan kesusahan yang dialami Yusuf di dalam penjara. Namun, Yusuf tetap sabar, meyakini bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Berakhir dengan Yusuf yang masih berada di dalam penjara, namun tetap tegar dan penuh keyakinan akan rencana Allah. Meski ditinggalkan oleh juru minum, Yusuf terus bersabar karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang setia. Di bagian selanjutnya, mimpi Sang Raja akan mengubah segalanya dan menjadi awal dari pembebasan Yusuf yang telah lama dinantikan. Kisah akan dilanjutkan di part 3. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.